Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali Bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini Di video ini, saya akan membahas Cara melakukan verifikasi Meta pada Facebook Pro Oke, untuk kalian disini yang sudah Menggunakan ataupun beralih ke Facebook Pro, namun masih kebunuhan Untuk cara melakukan verifikasi meta Checklist biru ya, centang biru Auto stepnya mudah, disini saya akan Menggunakan metode pembayarannya Melalui aplikasi Copay Disini kalian bisa menggunakan aplikasi Dana, OVO, dan kemudian bisa Menggunakan metode yang lain Jadi caranya mudah, kita akan langsung Masuk saja ke dalam aplikasi Facebooknya, lalu disini langsung Klik ke bagian menu profile di pojok Kanan atas, kalau klik sekali Lalu klik saja disini ke bagian menu profile Ataupun kalian bisa cek ke menu Pengaturan, ya kalian scroll ke bawah Lalu disini pilih ke bagian menu Pengaturan dan privasi Kemudian disini kita lihat dan masuk Di bagian menu pengaturan ya Di bagian pengaturan Oke, lalu disini kalian silahkan Pilih saja di bagian menu verifikasi Disini ya, di bagian bawah Meta, pusat akun Ada menu verifikasi Nah, kita akan screenshot Oke, jadi ini ada menu verifikasi Kalau boleh di klik saja Verifikasinya Ya, kemudian disini ada klik verifikasi Meta, kalau klik sekali Ya, jadi sebelumnya saya tidak ada Tanda checklist seperti ini ya Jadi ini adalah beberapa keuntungan Ataupun tunjukkan kepada dunia Kalau anda terverifikasi Ini adalah beberapa support Dapatkan tanda centang biru Peningkatan pelindungan akun Dunggungan yang ditingkatkan Fitur profile yang ditingkatkan Stiker unik Kemudian kita klik Buka keuntungan Kemudian disini muncul ya Beberapa akun Ataupun profile milik kalian Dan disini berhubung Saya sudah menautkan Dari akun instagramnya juga Terlihat langsung Daftar kedua Untuk akun diskon Ataupun daftar di facebook saja Jadi disini saya akan Melakukan pendaftaran Di facebooknya saja Klik di bawah ya Disini facebook Daftar profile ini Kita klik Lalu disini langsung Pilih lanjutkan Ya, anda akan ditagi 110 ribu per bulan Di profile ini Oke, disini langsung Pilih lanjut ya Apa yang anda dapatkan Dengan langganan Dapatkan tanda jenang biru Peningkatan pelindungan akun Dukungan yang ditingkatkan Fitur profile yang ditingkatkan Stiker unik Kita klik langsung Dengan mengatuk Lanjut Anda menyetujui Ketentuan layanan Verifikasi meta Jika meta tidak dapat Verifikasi identitas Anda akan meminta Mengembalikan dana Akan menerima Pembelian dana Anda dapat membatalkan Hingga 24 jam Sebelum tanggal Pembayaran berikutnya Dan kita klik lanjutkan Kemudian Kita akan tunggu Tinjauan langganan Disini langsung Dilekan ke tampilan Seperti ini Nah, metode pembayaran Kalian bisa diubah Di bawah disini Saya sudah menggunakan Copay Kita akan klik Ya, beberapa metodenya Bisa kalian gunakan Aplikasi dana Sopipay Kemudian pulsa juga Ya, metode pembayaran Banyak Ada dari doku Aplikasi dana juga ada Metode untuk step Dan cara penambahan Fitur pembayarannya Nanti saya akan Sediakan di deskripsi Untuk menambahkan Aplikasi dana Copay Dan yang lainnya Oke, saya akan Memiliki copay Berhubung disini Saya sudah memiliki Saldo di aplikasi Copay Total 160 ribu Yang akan Saya gunakan Untuk pembayaran Verifikasi meta Kita akan ambil screenshot Kemudian disini Langsung klik Langganan Saja langsung Di bawah Kalian klik Langganan Oke, kemudian Verifikasi Menggunakan Fingerprint Ataupun password Disesuaikan ya Sesuai dari Penguturan ponsel kalian Ini pembayaran Langsung dipotong ya Pembayaran berhasil Dari copay 122.100 rupiah Ya, ini berarti Kena pajaknya 12 ribuan ya Nah, kita klik Mengerti Anda dapatkan Silvan Jadi, kena pajaknya Sampai 12 ribu rupiah Dinjau langganan Ini mungkin perlu Waktu beberapa detik Kita akan nunggu Konfirmasi Nama profil Verifikasi meta Kita klik Konfirmasi Nama profil ya Untuk mendapatkan Verifikasi meta Nama profil harus cocok Dengan nama Ditanda pengenal Oke, kita klik Konfirmasi Mungkin Nama profilnya Edit Nama profil ya Ya, kita akan Edit saja Namanya sesuai Jika sudah Pilih Berbarui Nama profil Di bawah Oke, kemudian Disini klik Konfirmasi Nama profil Lalu disini Muncul ya Konfirmasi Foto profilnya Jika sudah ditapkan Konfirmasi Langsung klik Konfirmasi Lalu disini Langsung klik Kemudian kirim Oke, tinjau Ditanda profil Anda Di facebook Untuk mendapatkan Verifikasi meta Nama dan foto Profil Anda Melalui proses Verifikasi Oke, disini Kita akan menunggu Konfirmasi Surat izin Pengemudi Passport Kartu Tanda produk KTP Ya, disini Kita akan menggunakan KTP Saja Ataupun Ya, kartu produk Kita pilih selanjutnya Di bawah Lalu disini Seperti biasa Mengambil foto ya Kita akan ambil Terlebih dahulu Ya, jika sudah Pilih selanjutnya Oke, disini Kembali Posisikan bagian belakang Tanda pengenal Anda Dalam bingkai Ya, ini bagian belakangnya Kita akan foto kembali ya Kita foto ulang Oke, jadi tadi Menggunakan Halaman depan Dan ini di halaman belakang Kemudian klik kirim Ya, menggunakan Proses ini Membutuhkan beberapa waktu Kita akan menunggu Konfirmasinya Ya, berhasil Ataupun tidak Kita akan coba Lihat konfirmasi Ditasnya dalam proses Setelah Ditas konfirmasi Anda akan melihat Akses ke semua Menurut Fabrikasi meta Kita klik selesai Ya, disini Kita akan coba lihat ya Kita akan coba lihat Di menu akun Ya, jadi nanti Kita akan Tunggu saja Verifikasi Prosesnya kurang lebih Membutuhkan beberapa waktu Ataupun beberapa menit Kedepan Oke, begitu Untuk step dan cara Melakukan verifikasi Meta Ataupun verifikasi Checklist biru Akun pada akun Facebook Pro Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye